Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu, saya masuk Islam, ya itu namanya hujat, orang itu gak bisa bergeming, makanya Allah kalau ada argumentasi itu begitu fasihnya, Allah itu rileks saja, coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah, kalau ngaku Tuhan itu pas aku gaya bumi urun lah, melok lah, melok ro'an lah, amlahum sirkun fisamawat, paling gak aku pas gaya langit tuh melok bantur, urun, sirkun itu kontribusi, aku gaya langit dunia, urun, pas gaya langit yang menengai, ngerti-ngerti ngaku, pengiran, wah apa-apa anak, wah itu kan orang dari, top tenan Muhammad, yang turun ini, sudah gak Islam saja, makanya ini kayak anak Imam Satibi itu ahli tafsir, sehingga kalau muji Qur'an dan disarih di sirojil korek, yang dimaksud hujah itu apa, adalah adillatul Qur'an al-la'ikhah wa hujajuhu al-watihah, jadi Qur'an itu kalau sudah berargumentasi itu gak bisa dibantah, dan Allah rileks saja, makanya Allah ketika disaingi itu gak terus marah itu gak, kata Allah gak apa-apa, kamu menyembah iblis, menyembah setan, gak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi, ternyata gak, maka asyatuhum khal kasamawati wal arti wala khal ko'an fusi kalau Nuhan kan sesuatu itu dipikirlah, syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, gak diodahulih oleh siapa pun, ada aturannya, jangan selorang sonong ngaku Tuhan.